Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 21 Disergap tapi bisa lolosa Henloset berlari sekuat tenaga Wantiang lo sekuat tenaga mengejar tapi tidak bisa mengurangi jarak Wantiang lo malah semakin senang mengejar dia Dia percaya kalau terus mengejarnya bisa membuatnya terkejut Dan bisa menangkapnya untuk dibawa kesian tokok Agar setiap hari bisa berlatih ilmu silat dengannya Orang ini haos akan ilmu silat bahkan seperti gila Henloset terus berlari sampai tiba satu sisi jurang baru berhenti Jurang ini tegak lurus seperti di tepis Melihat ke bawah tidak terlihat dasarnya dan juga dipenuhi kabut Wantiang lo mengejar hingga kesini Dia ikut berhenti dan melihat ke bawah Dia tertawa, di depan sudah tidak ada jalan lagi Apakah kau masih bisa kabur Henloset hanya melihat ke dasar jurang Tidak perlu melihat lagi, aku sendiri juga tidak sanggup turun ke sana Apakah kau sanggup turun? Dengarkan aku, ikutlah denganku kembali kesian tokok Tapi kalau kau ingin bertarung denganku Sampai mengakui kalau kau kalah Baru mau ikut denganku pergi pun tidak apa Sambil tertawa dia terus maju Baru satu langkah, Henloset sudah meloncat ke atas Lalu terjun ke dasar jurang Wantiang lo tidak bisa menghalanginya Bahkan memanggilnya, tidak ada tanggapan Ingin ikut terjun, tapi saat melihat ke bawah dia segera kembali Dia terus meloncat-loncat di sana karena tidak ada care lain Orang yang belajar ilmu silat sulit mendapatkan kesempatan ini Aku akan memberitahu kekurangannya Mengapa kau begitu takut padaku Kalau dia mengerti dia tidak akan terus memaksa orang lain bertarung dengannya Sampai dikurung siang dan malam Dengan kemampuan ilmu silatnya sekarang Ingin mencari seorang pesilat yang bisa menemaninya Hingga membuatnya puas memang tidak mudah Yang tua dia tidak tertarik Sedikit banyak dia masih ada pengaruh mendidik generasi muda Untuk generasi muda dia tertarik pada Wan Fe Yang Kemudian berikutnya Xiao Chu Pada Su Yan Hang tidak tertarik Dia merasa Su Yan Hang lebih tua sedikit Tapi tidak cocok dengannya yang bersifat semaunya Setelah berputar-putar melihat ke dasar jurang Akhirnya dia menggelengkan kepala Benar-benar tidak tahu diri Sudahlah, untung aku masih memiliki Xiao Chu Terpikir pada Xiao Chu tiba-tiba dia bengong Wah, kalau Xiao Chu yang kukurung ditemukan Su Yan Hang Dia pasti akan menyelamatkannya Apakah Su Yan Hang berani melakukan itu? Aku rasa dia tidak berani Kalau berani, awas nanti Karena itu dia berteriak dengan aneh dan bersalto Dia segera kembali ke kuil Tempatnya begitu tinggi meloncat turun Benar-benar sangat berbahaya Tapi asalkan mempunyai ilmu tinggi Bereaksi cepat, belum tentu akan mati Yang penting harus mempunyai keberanian Pastinya Han Loset tidak pernah merasa takut Karena pengaruh obat, keadaan dalam bahaya Kemampuan tubuhnya bisa dikeluarkan semua Dari ketinggian ribuan meter meloncat turun ke dasar jurang Tidak membuatnya terluka Hanya baju dan tubuhnya tergores di beberapa tempat Sekarang dia berada di dasar jurang Xiao Chu, Yang Hang Sim lama baru menemukannya Melihat keadaan dia, Yang Hang Sim terkejut Benar-benar sulit dipercaya bisa seperti ini Siapa yang bisa percaya Seseorang berani meloncat dari ketinggian Seperti ini seru Xiao Chu Pantas Wan Tiang Lo tidak berani meloncat turun Orang aneh itu memang aneh Kelakuannya tidak masuk akal Tapi dia masih punya rasa peri kemanusia Han Loset sama sekali tidak ada rasa itu Entah apa yang dipikirkan Xiao Chu Dia menarik nafas panjang Kali ini Su Yan Hang sangat beruntung Lain kali tidak akan seberuntung Seperti sekarang ini Ucap Ki Yang Hang Sim dengan dingin Tia Soh Chu hanya tersenyum Mengenai hal membunuh Su Yan Hong Dia merasa tidak tenang Setelah terjadi hal ini Dia malah merasa tenang Sekarang Wan Tiang Lo marah besar Kurungan kayu dipukulnya sampai wancur Bocah itu kabur lagi Tidak ada orang yang bisa kabur dari ku sampai dua kali Kalau tertangkap lagi Awas kau setelah ribut sendiri Terpaksa dia meninggalkan tempat itu Pikiran Xiao Chu sebenarnya tidak tenang Setelah mendengar Tiong Toa Sian Seng terbunuh Orang yang dicurigai membunuh Tiong Toa Sian Seng adalah teman baiknya Lutan Walaupun bisa kabur dari Wan Tiang Lo tapi pikirannya kacau Dia menjadikan Tiong Toa Sian Seng sebagai guru dan ayah angkat semua Karena Beng Cu Dia mempunyai perasaan lebih dalam kepada Lem Tau Tapi terhadap Tiong Toa Sian Seng Dia sangat menghormatinya Dia tidak percaya kalau pelakunya adalah Lutan Walaupun berteman dengan Lutan belum begitu lama Tapi melihat kelakuan seorang Lutan Dia sangat tahu dengan jelas Sedangkan pada orang-orang Butong Pai Dia tidak menaruh perasaan tidak suka Yang pasti semua karena Wan Fe Yang Su Yan Hang mengerti perasaannya Hanya saja tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya Sebenarnya Su Yan Hang pun sedang tidak enak hati Xiao Chu tidak tahu sekarang Tidak akan dibawa ke mana jadi dia menurut apa yang dikatakan Su Yan Hang Mengikutinya kembali ke An Lek H.O.U Teringat pada rumah Su Yan Hang pasti ingat pada putri kesayangannya 161-161-161 Ilan adalah anak yang sangat pengertian Tapi dia masih kecil Bila rindu pada ayahnya Dia selalu ruwal Pelayan Xiao Chuwi dengan segala daya upaya Berusaha membuat Lan Lan senang Kali ini Xiao Chuwi berpura-pura mengeluarkan suara mirip Su Yan Hang Lan Lan Puisi Hoa Bok Lan yang kemarin ayah li ajarkan Apakah telah kau mengerti Lan Lan tidak menoleh lagi dan langsung menjawab Aku tidak mengerti Tidak mengerti Tidak apa-apa Ilmu silat yang ayah ajarkan kemarin Apakah perlu ayah peragakan sekali lagi Tidak mau jawab Lan Lan makin dingin Xiao Chuwi membenarkan suaranya baru berkata lagi Lan Lan Akhirnya Lan Lan menoleh Suaramu sama sekali tidak mirip dengan suara ayah Begitu mendengarnya aku sudah tahu Kalau begitu Apa yang bisa membuatmu senang Tanya Xiao Chuwi dengan tertawa kecut Aku menginginkan ayah disini Haoya belum pulang Mungkin beliau akan cepat pulang Kau berbohong Cepat cari ayah li Suruh dia pulang Xiao Chuwi menggelengkan kepala Apapun bisa aku lakukan Tapi yang ini tidak bisa Kalau begitu Beritahu padaku Ayah ada di mana Aku pun tidak tahu Ihlan menangis Xiao Chuwi serba salah Dan minas sehatinya Lan Lan yang baik Lan Lan Dengar Tidak mau Ayah li tidak sayang pada Lan Lan Sudah pergi lama tidak kembali Untuk menengok Lan Lan Ihlan menangis dan bersedih kembali Sewaktu Xiao Chuwi tidak tahu lagi Apa yang harus dilakukan Dari sudut matanya dia melihat Su Yan Hang membawa Xiao Chu masuk Saat dia mau memanggil Lan Lan Su Yan Hang sudah memberi isyarat Agar dia diam dulu Xiao Chuwi segera mengerti Dan dia pun ke pinggir Su Yan Hang berhenti di belakang Lan Lan Lalu mengelus-elus rambutnya Ihlan malah mendorong tangan ayahnya Sambil memangis Pergilah Sampai ayahmu pun diusir Baiklah ayah akan pergi saja Ihian terpaku sejentik dan menoleh Berteriak Ayah Dia masuk ke dalam pelukan Su Yan Hang Lan Lan Su Yan Hang memeluknya erat-erat Setelah selesai menangis Ihlan baru mengomel Ayah pergi lama baru kembali Ayah sudah tidak peduli lagi pada Lan Lan Ayah membawa seorang teman baik dan menengokmu Coba tebak siapakah dia Karena pendangan Lan Lan terhalang oleh Su Yan Hang Dia tidak bisa melihat Xiao Chu Lan Lan menggelengkan kepala Aku tidak bisa menebaknya Benarkah kau tidak bisa Xiao Chu bersalto keluar dan berdiri dengan kaki di atas di depan Lan Ion Xiao Chu koko Ihlan senang dan menghampiri Xiao Chu Xiao Chu masih terus bersalto Kadang-kadang berada di atas meja atau kursi Ihlan tidak bisa menangkapnya Dia berteriak Ayah Lihat di anakal Meloncat ke sana Sini Xiao Chu sudah berada di belakangnya dan menggendongnya Ihlan segera menangkapnya Kau pernah berjanji akan membawaku ke Sinsa Hai hal itu sudah lama Tapi kau masih mengingatnya Aku pasti akan terus mengingatnya Baik nanti aku akan membawamu jalan-jalan Tiba-tiba Lan Lan teringat sesuatu Bertanya Ayah Mana Bibih Yong Su Yan Hang terpaku Lan Lan bertanya lagi Mengapa Bibih Yong tidak datang menengokku Ayah Lan Lan ingin bertemu Bibih Yong Ingin bertemu Bibih Yong Su Yan Hang tidak bisa menjawab Xiao Chu dengan cepat menjawab Apakah Lan Lan tidak mau melihat Xiao Chu lagi Xiao Chu juga mau Bibih Yong ada keperluan Dia tidak bisa datang bersama kami Xiao Chu dulu yang datang baru nanti Bibih Yong boleh Lan Lan melihat Su Yan Hang Tiba-tiba bertanya Apakah ayah sudah membuat Bibih Yong tidak senang Jadi dia tidak mau datang menengok Lan Lan Tidak seperti itu Oh iya Oh, Su Heng Aku akan membawa Lan Lan jalan-jalan ujar Xiao Chu Baik Aku pun akan ke istana Kaisar berada di kamar cinta Su Yan Hang tahu kalau Kaisar berada di sana Dia menarik nafas panjang Gunung dan sungai bisa berubah arah Tapi tidak dengan sifat manusia Dulu Kaisar senang menghabiskan hari-harinya dengan perempuan Sekarang pun sama Tio Gong berada di luar kamar Melihat Su Yan Hang datang Dia segera menyapa Apa kabar, Tio Gong Kong Sapa Su Yan Hang? Semenjak aku meninggalkan istana Apakah terjadi hal yang sangat istimewa Tidak ada yang istimewa Hanya saja Dia tidak melanjutkan Apakah ini mengenai baginda-baginda Dalam keadaan baik Tio Gong ingin mengatakan sesuatu Tapi tidak jadi Dia membawa Su Yan Hang berjalan ke depan Su Yan Hang tidak bertanya lagi Dia juga mengerti maksud Tio Gong Yaitu aku tidak perlu memberitahumu Setelah kau melihatnya Kau akan tahu sendiri Sesampainya di depan Ceng Entian Su Yan Hang melihat Dua Hua Sio Tibet Sedang berjaga di kiri dan kanan pintu Kedua Hua Sio itu Tidak tahu siapa Su Yan Hang Mereka tidak menghentikannya Hanya memberi isyarat Tangan menyuruhnya masuk Su Yan Hang merasa aneh Tapi langkahnya tidak berhenti Sampai di dalam kamar Dia semakin merasa aneh Ceng Entian didekorasi ulang Di mana-mana terdapat patung Buddha Yang sedang tertawa Di atas sebuah panggung yang terbuat dari kayu wangi Tampak Kaisar sedang duduk bersila Sikapnya terlihat aneh Kedua matanya dipejamkan Seperti sedang berlatih ilmu tenaga dalam Su Yan Hang bersujud Tiga kali berteriak Bansui Panjang umur Kaisar baru membuka matanya Setelah melihat Su Yan Hang yang datang Beliau melayangkan tangan menyuruhnya duduk di sisi Dan dia kembali memejamkan matu untuk bersemedi Su Yan Hang terpaksa menunggu Tidak lama kemudian Kaisar baru menghembuskan nafas panjang Dia berdiri dan turun dari panggung kecil itu Sambil berkata Mengapa begitu lama baru tiba? Apakah kau tahu kalau aku selalu khawatir baginda? Kalimat berikutnya segera dipotong Kalau sudah kembali Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi Aliran rahasia Kok Su Penasehat negara Benar-benar luar biasa Sekarang tubuhku terasa sangat nyaman Kok Su Matu Su Yan Hang mencari-cari Dia adalah Tian Ho Sang Jin Aku mengundangnya dari Tibet Cheng En Tian ini dia yang mendekorasinya Apakah kau merasa semua ini sangat istimewa Memang berbeda dengan yang dulu Tian Ho Sang Jin adalah posilat nomor satu Dari aliran rahasia Orang-orang sana menganggapnya Buddha hidup Menarkah seperti itu Dalam bayangan Su Yan Hang Tidak ada orang seperti itu Kaisar segera berpesan kepada Tio Gong Persilahkan Tian Ho Sang Jin kemari Untuk bertemu dengan An Lek Hao Yang sudah kuanggap tangan kiri dan kananku Tio Gong pergi Kaisar berkata lagi Tian Ho Sang Jin Tidak hanya berilmu tinggi Apalagi dia pandai meracik obat Aku sangat menyukainya Karena dia mempunyai teknik ini Aku mengundangnya datang 162, 162, 162 Tidak lama kemudian Tian Ho Sang Jin tiba Dia digotong oleh 4 perempuan suku Tibet 4 perempuan suku Tibet Bentuk tubuh dan wajahnya sangat bagus Apalagi daya tariknya sangat tidak biasa Kaisar melihat semua itu dengan senang Setelah keempat perempuan itu menurukan Tian Ho Sang Jin Mereka segera menghampiri ke sisi Kaisar Walaupun ada Su Yan Hang di sisi Kaisar Tapi dia tetap memeluk mereka Empat orang gadis Tibet itu seakan tidak melihat ada orang di sana Dengan genit mereka memeluk Kaisar Tio Gong melihat mereka Lalu melihat Su Yan Hong Mengangkat bahunya Tian Ho Sang Jin berpenampilan seperti seorang huwasyo Tibet Wajahnya tenang dan terlihat baik Usianya sekitar 50-60 tahun Dia duduk bersilah sambil memejamkan mati juga memegang tas bih Begitu diturunkan oleh pempat gadis Tibet itu Dia baru membuka matanya Dia melihat ke seluruh kamar Sorot matanya seperti kilat Seakan ingin menusuk ke hati setiap orang di sana Sewaktu pandangan Su Yan Hong bentrok dengan sorot metu ini Hatinya juga bergetar Setelah memberi hormat kepada Kaisar Dia baru mengawasi Su Yan Hong Kaisar belum bicara Dia sudah tertawa Ini pasti unlike HOU yang sering baginda ceritakan Apa kabar, HOU ya, Koksu, apa kabar robot dan vitamin yang kau buat sudah mencapai tahap mana Tanya Kaisar Sudah selesai, tinggal baginda meminumnya di bok intian baik Aku akan mencoba vitamin yang dibuat oleh aliran rahasia Apakah benar itu memang misterius seperti yang dikatakan orang-orang ucap Kaisar dengan senang Vitamin apa yang Koksu buat itu vitamin komplit Bahan utamanya adalah Chi Ho Che Ditambah dengan Benarkah Chi Ho Che itu adalah benar Bahan ini tidak sulit didapat Tapi harus dicampur dengan 72 macam Morgan dalam burung dan unggas Baru ada khasiatnya Setelah memakannya bisa menguatkan tubuh Tubuh dari kondisi lemah bisa menjadi kuat Masih ada khasiat lain juga Tian Ho Sang Jin sangat senang Wajah Su Yan Hong terlihat tidak suka Koksu, orang-orang menyebut Anda Buddha hidup terhadap kitab suci Pasti Anda menguasainya dengan baik Benar aku ingin tanya Larangan pertama apa dilarang membunuh makhluk hidup Mengambil Chi Ho Che dan mengambil laugen dalam burung Serta unggas untuk membuat vitamin Apakah Koksu tidak melanggar larangan pertama Tian Ho Sang Jin terpaku lalu tertawa Baginda adalah anak Li Yan Jika beliau sehat dan panjang umur Itu adalah kebahagiaan semua rakyat Aku mengabdi pada Baginda Semua menjadi pembicaraan lain Karena Baginda adalah orang terhormat dan menyangkut keselamatan negara serta rakyat Jangan mencoba-coba obat-obatan yang belum diketahui dengan pasti Hasiatnya maksud hawa ya Obat yang kubuat itu jelek dan tidak ada kebaikannya Kaisar dari dinasti terdahulu selalu celaka karena obat-obatan Pengalaman ini harus kita jadikan yang utama Nada bicara Su Yan Hong bertambah berat Akhirnya Tian Ho Sang Jin tersenyum Tapi Kaisar malah tertawa terbahak-bahak Ada dua orang yang begitu memperhatikanku Benar-benar keberuntunganku Lalu dia berkata pada Su Yan Hong mengenai memakan obat Aku tahu batas kelayakannya Kau tidak perlu merasa khawatir Su Yan Hong menggelengkan kepala Maafkan hamba Terus terang saja di istana ada 300 orang tabib Semua menguasai ilmu pertabiban yang bagus Bila Baginda ingin vitamin Bisa memesan kepada mereka untuk membuatkannya maksud hawa ya Teknik ketabiban mereka lebih tinggi dari kuilmu tabib Di Tionggoan dari setiap generasinya selalu ada yang paling berbakat Sayang H.O.U. ya tidak menguasai ilmu pertabiban Kalau tidak, kita bisa bersaing dalam ilmu ini memang disayangkan Tapi ilmu silat H.O.U. ya nomor satu di ibu kota Su Yan Hong masih ingin mengatakan sesuatu Kaisar sudah menyela, Anlek H.O.U. adalah pesilat tangguh Kunlun Di dunia persilatan dia sangat terkenal Kalau begitu, aku harus mencobanya Harap Baginda menurunkan perintah Kalau Kok Su bermaksud seperti ini Aku pasti akan menemanimu Tiba-tiba Kaisar melayangkan tangan Kalian berdua adalah orang yang ku percaya Untuk apa karena sedikit masalah membuatku sulit kami tidak berani Su Yan Hong dan Tian Ho Sang Jin bersama-sama menjawab Kalau begitu, kita bersama-sama pergi ke Bok Intian Dengan satu tangannya Kaisar menarik satu perempuan lalu berjalan keluar Vitamin tetap dimakan Kaisar Empat orang perempuan cantik dari Tibet itu segera memijat Kaisar Sambil menikmati obat penambah stamina itu Kaisar bertanya kepada Su Yan Hong Apakah kau tahu mengapa aku menyuruhmu pulang belakangan ini Di sekitar pesisir pantai datang orang Jepang Itu hanya masalah kecil Akhirnya Kaisar berkata Ada surat rahasia dari Ong So Jin Katanya sewaktu di Adil Leng Hia Ling Hong tidak mau bekerja sama dengannya Malah selalu menciptakan kesulitan baginya Su Yan Hong terdiam Kemudian Kaisar berkata lagi Masih ada dua berita lagi Putra Ling Hong kembali dari Jepang Dia membawa sekelompok orang Jepang Dan orang-orang ini berilmu tinggi tentang hal ini Aku sudah tahu di Tionggoan banyak pesilat tangguh Tapi Chu Kun Chao pergi ke Jepang belajar ilmu silat di sana Bukankah ini sangat aneh mungkin ilmu silat dari Jepang memiliki keistimewaan Menurutku, tidak sesederhana itu Menurutku Ling Hong bersekongkol dengan orang Jepang Su Yan Hong terpaku Dia teringat pada kata-kata Siao Sem Kong Cu saat mau pergi Kaisar berkata lagi Kali ini aku menyuruhmu kembali Karena aku ingin kau menemaniku pergi ke Kang Lem Baginda ingin ke Kang Lem Su Yan Hong terpaku Aku ingin menikmati pemandangan Kang Lem untuk mencari tahu tindakan Ling Hong seperti apa Kang Lem adalah daerah kekuasaan Ling Hong Jika Baginda kesana itu terlalu berbahaya menurutmu aku harus bagaimana lebih baik Baginda diam dulu biar dia merenggangkan penjagaannya Sambil menyuruh Hong So Jin mengawasinya dengan ketat Begitu kesempatan tiba kita baru menjala semuanya Kaisar tampak berpikir sebentar Lalu mengangguk Kata Su Yan Hong lagi Baginda benar-benar sangat teliti kau bicara seperti itu lagi Semenjak kau meninggalkan ibu kota Hidupku tidak bersemangat Sekarang kau sudah kembali Kau bisa setiap hari datang ke istana Bisa melatih ilmu silatku Agar tulang dan otot-ototku bisa bergerak lagi Untuk ini Ada apa? Katakan saja Tidak usah sungkan Masih ada satu hal yang belum selesai Aku harus meninggalkan ibu kota lagi Apakah ini menyangkut masalah dunia persilatan benar? Kalau tidak dibereskan dengan baik Aku takut akan terjadi musibah besar di kemudian hari Kaisar menarik nafas Aku benar-benar tidak mengerti Menjadi kaya dan mulia tidak kau pedulikan Tapi mengurusi masalah dunia persilatan Kau sangat bertanggung jawab Kebaikan baginda kepada hamba Hamba sangat berterima kasih karenanya Hamba tidak berani meminta apa-apa lagi Kaisar menggelengkan kepala Masing-masing manusia memiliki cita-cita Aku tidak berani memaksa Begitu selesai masalah dunia persilatan Cepatlah kembali ke ibu kota Pastinya Su Yan Hang setuju Su Yan Hang meninggalkan Bok Ji Tian Dua Hua Sio Tibet menyusulnya Dengan sikap hormat mereka menyerahkan sepucuk surat kepadanya Surat itu ditulis oleh Tian Ho Sang Jin Kalimatnya pun sangat sungkan Tapi mengundang Yan Hang pergi ke bagian timur kota Untuk bertemu dan berharap Su Yan Hang bisa memberikan beberapa petunjuk kepadanya Su Yan Hang tidak menolak Dia menyuruh dua Hua Sio itu menyampaikan balasannya kepada Tian Ho Sang Jin Dia pasti akan datang tepat waktu Dalam hati dia ingin mengalahkan Tian Ho Sang Jin Agar dia tahu kalau dunia persilatan Tionggoan tidak sesederhana yang dia pikirkan Dia pun mengerti Tian Ho Sang Jin juga bermaksud seperti itu Orang-orang menyebutnya Buddha hidup Dia juga diundang ke istana Itu karena dia bukan pesilat biasa Tapi dia percaya bisa mengalahkan Tian Ho Sang Jin Setelah meninggalkan istana Sengaja dia datang ke Sinsah Ai dan berharap bisa bertemu dengan Ihlan dan Xiao Chu Harapannya terkabul Dia bertemu dengan Xiao Chu dan Ihlan Terlihat Xiao Chu menggendong Ihlan dan berlari dengan cepat Tiba-tiba dicegat oleh Su Yan Hang Xiao Chu hampir berteriak karena terkejut Dia membalikan tubuh siap berlari Apa yang terjadi kata Xiao Chu Koko Dia melihat ada binatang aneh Aku juga melihatnya Tapi aku tidak merasa kalau itu menakutkan Wan Tiang Lo Su Yan Hang Coba-coba bertanya Orang aneh itu bisa lari kemana dia mau Xiao Chu menarik nefas Untung aku melihat dia jadi aku bisa lari Kalau tidak Akan repot mungkin dia datang karena mengejarmu Menurutku Apakah lebih baik sementara ini kau tinggal di HOU Satu-satunya harapanku adalah dia bosan tinggal di ibu kota Dan dengan cepat meninggalkan ibu kota 166-166-166 Sesampainya di Anlek HOU Dan tahu kalau Su Yan Hang akan bertarung dengan Tian Ho Sang Jin Xiao Chu sama sekali tidak merasa khawatir Dengan ilmu silat Su Yan Hong Di istana, Tian Ho Sang Jin telah melaporkan hal ini kepada Kaisar Kaisar mendukung tindakannya Beliau hanya berkata Bila membandingkan ilmu silat Tiong Goan dengan ilmu silat aliran rahasia Bagaimana menurutmu ilmu silat Tiong Goan sudah lama dan sudah diwariskan turun-temurun, luas, dan sangat dalam Hanya sayangnya hubungan antar perkumpulan tidak erat dan masing-masing sangat egois Boleh dikatakan sekarang lebih buruk dibandingkan dulu Sedangkan aliran rahasia ini, walaupun hanya ada satu Tai Jiu Im, telapak tangan besar, yang sangat terkenal, tapi terus berubah dan berubah, sekarang sudah berada di puncaknya Boleh dikatakan sanggup menguasai dunia waktu Tian Ho Sang Jin mengatakan kalau ilmu silat Tiong Goan bagus Tapi sewaktu mengatakan aliran rahasia, kesombongannya muncul dan di dunia ini sepertinya hanya aliran rahasia nomor satu Pertarungan yang terjadi malam ini berarti kemenangan sudah ada di tanganmu Tanya Kaisar Hamba yakin pasti bisa menang Bagaimana jika kalah hamba segera meninggalkan Tiong Goan Jika kau menang apakah harusan Lek Ho yang mengakui ilmu silat Tiong Goan tidak sebagus aliran rahasia Atau ada maksud lain dari baginda Ikuti kemauanmu Kaisar Tertawa, aku ingin mengambil kesempatan ini mengikis kelebihan An Lek Ho Hamba pasti tidak akan lupa pada titipan baginda Hanya ada satu yang harus kau ingat Silakan katakan, baginda, malam ini kau menang atau kalah An Lek Ho tidak boleh terluka sedikit pun baginda Wajah Tian Ho Sang Jin terlihat seperti sulit menyanggupi Ini perintahku, apakah kau tidak sanggup melakukannya keinginan baginda Pasti akan kuturuti dunia ini belum tenang An Lek Ho masih dibutuhkan kalimat ini tidak diucapkan oleh Kaisar Setelah melewati masa pemberontakan Liu Kun Kaisar mulai mengerti pembicaraan-pembicaraan yang tidak selalu harus diucapkan semua di depan orang-orang Walaupun lawannya adalah orang setia Pastinya Tian Ho Sang Jin tidak bisa mengerti maksud Kaisar Malam itu, Su Yan Hang tepat waktu tiba di bagian timur kota Di sekeliling sana sangat sepi suara kuda berlari terdengar dengan jelas Dia tidak terpikir ada yang datang dan lebih tidak terpikir lagi orang yang datang adalah Wan Tiang Lo Wan Tiang Lo berbaring di atas sebuah pohon besar Dia dikejutkan oleh suara kuda berlari Hal ini membuatnya marah Beberapa hari dia mencari Xiao Chu tapi tidak berhasil menemukannya Hatinya jadi tidak enak Saat dia melihat ke bawah, di bawah dengan bantuan sinar bulan Dia melihat dengan jelas yang datang adalah Su Yan Hang Dari marah berubah dia menjadi senang Saat Su Yan Hang melewati pohon itu, Wan Tiang Lo segera turun dari pohon Dia tertawa, bertemu denganmu pasti akan bertemu dengan Xiao Chu Dia mengejarnya ke sana Menurut kemampuan ilmu meringankan tubuhnya Bila ingin mengejar Su Yan Hang, bukan hal yang sulit Tapi karena dia berniat menguntitnya maka dia harus menjaga jarak Menunggu di lapangan Melihat Su Yan Hang datang Dia hian Hao Sang Jin dan empat orang Huo Siu Tibet Segera turun dari kudanya untuk menyambut kedatangan Su Yan Hang Hao ya benar-benar orang yang menepati janji Kok Su pun demikian Melihat Hao ya, hatiku baru tenang Kok Su takut aku tidak menepati janji Orang yang menepati janji denganku Tidak banyak sebelumnya tidak ada seorang pun yang tidak berani menepati janji denganku Kok Su bertarung denganku seorang diri atau berlima sekaligus Tian Ho Sang Jin melayangkan tangan Empat Huo Siu itu segera mundur dengan cepat Dia merangkapkan kedua telapaknya dan berkata Silakan, Hao ya silakan Kok Su, Su Yan Hang siap bertarung Kun Lun terkenal dengan ilmu pedangnya Aku ingin belajar ilmu pedang Hao ya dengan hormat aku akan menuruti perintah pedang yang bagus Tian Ho Sang Jin memuji Mana senjata Kok Su disini Tian Ho Sang Jin melayangkan kedua telapaknya Tenaga dalamnya sudah dikerahkan keluar Baju Su Yan Hang berkibar Dia sadar lawan sedang memamerkan kekuatannya Memang tenaga dalamnya sangat besar Tian Ho Sang Jin membentak Dia segera mendekat Sepasang telapaknya mulai menyerang Su Yan Hang Jurusnya sangat sederhana tapi sangat efektif Pedang panjang Su Yan Hang sudah dikeluarkan Di saat menyerang ada bertahan Di saat bertahan ada serangan balik Hanya sebentar ratusan jurus sudah berlalu Tiba-tiba Tian Ho Sang Jin mundur sejauh tiga tombak Su Yan Hang tidak mengejarnya Saat ingin mengucapkan sesuatu Baju Tian Ho Sang Jin bergerak tanpa ada hembusan angin Kedua telapaknya berubah warna menjadi kuning Keemasan muda lalu membesar Su Yan Hang segera berkata Tai Jiu Im, benar Ini adalah Tai Jiu Im Tian Ho Sang Jin mendekat Sepasang telapaknya saling beradun dan mengeluarkan suara mirip dengan dentingan besi Dia mulai menyerang Su Yan Hang Leong Im Kiam milik Su Yan Hang sangat keras dan kuat Tian Ho Sang Jin berusaha agar sepasang telapak tangannya tidak bentrok dengan Leong Im Kiam Setelah beberapa saat diserang, Su Yan Hang terpaksa mundur sejauh tiga depa Tian Leong Patsut segera diperagakan oleh Su Yan Hang Dia bersalto di tengah-tengah udara ini merupakan sebuah ilmu andalan Tian Ho Sang Jin dalam kurun waktu sangat pendek tidak bisa melihat perubahan yang terjadi Dia juga terganggu oleh Leong Im Kiam terpaksa dia mundur Tai Jiu Im milik aliran rahasia mempunyai kekuatan besar Beberapa kali serangan Su Yan Hang tertahan Kesempatan ini digunakan oleh Tian Ho Sang Jin Dia mengambil celah yang ada pada Tian Leong Patsut dan menyerang kembali Tian Ho Sang Jin terus maju Karena Su Yan Hang kehilangan kesempatan dia hanya bisa mundur Dia sadar seperti apa tajamnya Leong Im Kiam Kalau tidak, akan mempermalukan dirinya sendiri Ilmu silat Tian Ho Sang Jin benar-benar berada di atasnya Tapi dia percaya bisa bertahan hingga 700 jurus Bila tenaga dalam Tian Ho Sang Jin mulai melemah Dia masih memiliki kesempatan menyerang balik Yang pasti bila ingin bertahan sampai 700 jurus Itu akan sangat melelahkan Tian Ho Sang Jin seperti bisa membaca pikir Oan Su Yan Hang Jurusnya berubah dari cepat menjadi pelan Dia hanya menunggu celah yang timbul untuk merobohkan lawan Ilmu silatnya tidak hanya begitu saja Tai Jiu Im hanya dikeluarkan sebesar 80% Dia takut bila mengeluarkan hingga 100% akan lepas kendali dan melukai Su Yan Hang Waktu itu dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada Kaisar Akhirnya Su Yan Hang tahu kalau tenaga Tian Ho Sang Jin belum keluar secara maksimal Walaupun tidak tahu apa sebabnya tapi dia tetap kagum dengan ilmu silap Tian Ho Sang Jin Mundur dan mundur semakin merasa lelah tiba-tiba ada dua pir terbang datang menghampirinya Dia tahu Tian Lo datang untuk ikut campur Dia tetap menghembuskan nafas lega Dua buah pir itu terbang ke belakang kepala Tian Ho Sang Jin Tapi kepala bagian belakang Tian Ho Sang Jin seperti memiliki mata Tangan kirinya dibalik Dua buah pir itu sudah hancur di tepisnya Dia mementak Siap awan Tian Lo turun dengan bersalto seperti datang dari langit Empat orang Hua Sio Tibet itu ingin menghadangnya Tapi hanya dengan beberapa pukulan Mereka sudah terguling Su Yan Hang mengambil kesempatan ini berhenti Tian Ho Sang Jin tidak mengejar Matanya berputar lalu melihat Su Yan Hong Kau membawa orang untuk membantu tidak Tapi kedatangan orang ini akan membuatmu repot Siapakah dia wan Tian Lo Tian Ho Sang Jin terpaku Sedikit banyak dia tahu orang ini Apakah benar dia wan Tian Lo asli Bukan palsuan Tian Lo mencengkeram Su Yan Hong Kau pilih bertarung dengan orang lain Tapi tidak mau denganku Benar-benar tidak tahu balas budi Su Yan Hang Tertawa kecut Dia tidak membela diri Wan Tian Lo bertanya lagi Apakah kau yang menyelamatkan Si Au Chu? Sekarang dimanakah sembunyikan dia? Su Yan Hang belum menjawab Wan Tian Lo sudah melihat Tian Ho Sang Jin Huo Siu, kau kelihatannya mempunyai ilmu tinggi Aku sulit menemukan orang seperti dirimu Bagaimana jika kita bermain-main dulu Beberapa jurus dia melepas tangan Dan mendorong Su Yan Hang ke samping Langsung melambaikan tangan kepada Tian Ho Sang Jin Tian Ho Sang Jin menggelengkan kepala Pertarungan ini adalah antara aku dan An Lek Ha O U Dan sangat penting Setelah di antara kami ada yang menang Baru bisa bertarung dengan muanti yang lo menggelengkan kepalanya Dengan sikap berharap belas kasihan dia berkata Lo Seng, kau harus tahu Begitu melihat pesilap tangguh Kepalanku langsung gatal Gatal hingga masuk ke sum-sum tulang Aku merasa sangat tersiksa Lebih baik kita bertarung dulu Bila aku puas, dua kepalanku tidak akan gatal lagi Baru bertarung dengan An Lek Ha O U Di mana aturan seperti ini Jangan bicarakan peraturan tiba-tiba Wanti yang lo berpikir aneh Kalau kau tidak suka bertarung di sini Kau bisa ikut denganku kembali ke Sian To Kok Di sana tempat yang bagus Aku jamin kau pasti suka Tian Ho Sang Jin belum menjawab Dia sudah berkata lagi Kalau ada beberapa pesilap tangguh berada di sana Aku akan sangat senang Lebih baik cepat tinggalkan tempat ini Bentak Tian Ho Sang Jin Mengapa seorang Ho Siog begitu cepat marah Wanti yang lo tertawa Walaupun kau marah Tapi pertarungan antara kita akan tetap terjadi Omong kosong Tian Ho Sang Jin membentak Kau benar-benar tidak mempunyai alasan Tian Ho Sang Jin terpaksa menyerang Wanti yang lo menatapnya dengan sangat senang Kaki dan tangannya segera bergerak dengan cepat Su Yan Hang menonton mereka Dengan cepat dia mundur Tian Ho Sang Jin melihatnya mundur Dia terlihat cemas Tai Ji Uing segera diperagakan Semakin lama semakin cepat Tenaga dalamnya semakin kuat Kadang-kadang berkelebat Terkadang bersembunyi lalu melilit Sama sekali tidak memiliki kesempatan Tian Ho Sang Jin semakin cemas Wanti yang lo semakin senang Sambil tertawa Dia menyerang Jurus-jurusnya terus berubah-ubah Melihat Su Yan Hang naik ke atas kuda Dan siap pergi Dia benar-benar cemas Dia segera memerintahkan Empat orang Huasyo yang bersama-sama Datang dengannya untuk bertarung Empat orang Huasyo Tibet itu Sedari awal dipukul hingga roboh Mereka masih marah Begitu diperintahkan membantu Mereka segera datang Wanti yang lo harus bertarung Dengan empat orang Huasyo Tibet Juga harus menghadapi Tian Ho Sang Jin Dia sangat kerepotan Tidak seringan tadi Tapi dengan gerakan yang lincah Dan reaksi yang cepat Dia tetap bisa melibat Tian Ho Sang Jin Melihat Su Yan Hang sudah pergi Jauh dari sana dan menghilang Di dalam kegelapan Tian Ho Sang Jin marah Dia membentak Bunuh dia Empat orang Huasyo itu Membentak bersama-sama Semua tenaga dalam mereka Sudah terkumpul di kedua telapak Bersama-sama bergeser Dan siap bekerja sama Dengan Tian Ho Sang Jin Tapi waktu itu Tiba-tiba Wan Tiang Lo Meloncat lewat di atas Kepala keempat Huasyo Tibet Dan turun di belakang mereka Tian Ho Sang Jin membentak Mau kabur kemana Wan Tiang Lo Tidak segera pergi Tiba-tiba menghantam jatuh Empat orang Huasyo Tibet itu Dia menunjuk Tian Ho Sang Jin Dan menggelengkan kepala Kau benar-benar mempunyai ilmu silat tinggi Tapi kau tidak mempunyai etika ilmu silat Dari awal mengepung dan memukul Kau benar-benar tidak berertika Sebagai seorang pesilat tangguh Benar-benar membuatku kecewa Sembarangan bicara tidak apa-apa Aku sudah tidak tertarik lagi denganmu Lebih baik cari Margasu untuk bermain-main Dia bersalto tiga kali sudah pergi dari sana Empat orang Huasyo Tibet itu ingin mengejar Tapi dibentak oleh Tian Ho Sang Jin Melihat kepergian Wan Tiang Lo Dia tahu kalau keempat Huasyo ini Tidak mungkin bisa mengejar Wan Tiang Lo Dia sendiri pun tidak percaya diri Walaupun bisa terkejar belum tentu Dia bisa memukul jatuh Wan Tiang Lo Jika tidak berhati-hati Dia akan dijatuhkan oleh Wan Tiang Lo Akibatnya tidak akan terpikirkan Melihat wajah Tian Ho Sang Jin yang serius Keempat Huasyo itu segera kembali Seperti semula Pikiran Tian Ho Sang Jin benar-benar tidak baik Tai Jiu In sudah dilatihnya Sampai pada tingkat sembilan Di dunia ini jarang ada orang yang sanggup melawannya Siapa yang tahu menghadapi seorang Su Yan Hang pun tidak mudah Lalu kemunculan Wan Tiang Lo Benar-benar membuat rasa percaya dirinya turun Di dunia persilatan Tionggoan banyak naga dan harimau yang bersembunyi Mengenai ini dia pernah mendengarnya Dia bertambah percaya lagi Satu enam delapan Satu enam delapan Satu enam delapan Si Ocu belum tidur Walaupun dia percaya Su Yan Hang akan menang Tapi entah mengapa dia selalu khawatir dan tidak bisa tidur Melihat sikap Su Yan Hang ketika pulang Si Ocu bisa sedikit menebak Tapi dia tetap bertanya Apa yang terjadi sebenarnya Aku bukan lawannya Tian Ho Sang Jin Kau kalah di tangannya memang belum ada yang kalah atau menang Tapi sebenarnya ilmu silatnya lebih tinggi dariku Kalau belum ada yang menang atau kalah Apakah dia mau berhenti karena saat penentuan menang dan kalah Wan Tiang Lo datang Dia sudah datang Untung aku tidak ikut ke sana Kalaupun kau berada di sana juga tidak apa-apa Melihat Tian Ho Sang Jin Dia melupakan semuanya Dia hanya memperhatikan pertarunganku dengan Tian Ho Sang Jin Kalau begitu mana mungkin aku bisa melepaskan Kata Si Ocu Bertemu orang aneh itu sudah cukup membuat Tian Ho Sang Jin repot Orang aneh itu pintar juga Di mana ada pesilat tangguh Dia pergi mencarinya Aku lihat dia mengejar sampai ke sini Tujuannya adalah mencarimu Untung ada Tian Ho Sang Jin Kata Si Ocu Aku lihat dia tidak tertarik dengan Tian Ho Sang Jin Akhirnya dia tetap akan mencarimu Aku harus bagaimana kita memang akan pergi ke Butong San Karena takut ada perubahan Maka sekarang kita langsung pergi Apakah tidak ada hal yang harus kau urus di istana Seharusnya tidak ada Hanya Lan Lan Si Ocu membaca pikiran Su Yan Hong Kau baru pulang Sekarang ingin pergi lagi Dia pasti tidak suka Su Yan Hong Tertawa kecut Kau beres-beres dulu Aku akan menengok Lan Lan Dia adalah anak yang pengertian Walaupun Su Yan Hong berkata begitu Tapi hatinya merasa tidak enak Si Ocu tertawa kecut Ihlan berada di belakangmu Su Yan Hong terpaku Dia melihat Ihlan berdiri tidak jauh di belakang Matanya yang besar seperti akan menangis Lan Lan, dengarkan ayah Si Ocu Koko sudah memberi tali Lan Lan bahwa kakek guru terbunuh Dan ayah harus pergi mencari Tau Ilan seperti sangat pengertian Kalau begitu kau tidak akan marah Kepada ayah Su Yan Hong menggendong Ilan Tapi ayah harus berjanji Setelah masalah beres Ayah segera pulang Air mati Ilan tetap menetes Su Yan Hong menarik nafas Sebelum hari terang Su Yan Hong dan Si Ocu sudah berangkat Sepanjang jalan kuda terus berlari kencang Sampai siang hari Kuda dan orangnya sudah lelah Mereka baru berhenti untuk beristirahat Kuda diikat di bawah pohon Su Yan Hong dan Si Ocu duduk di batu Kali tidak jauh dari sana Sambil memakan makanan kering Mereka minum air sungai Mereka merasa senang Setelah makan Si Ocu merendam kepala ke dalam sungai Lama baru diangkat Dia tertawa Untung pagi-pagi kita sudah berangkat Kalau tidak Akan bertemu orang aneh itu Entah apa yang akan terjadi pada kita Aku tidak berharap apa-apa Hanya berharap bisa lancar Sampai Butong San Dan bisa membereskan masalah dengan lancar Masalah yang awalnya lancar Akan terus lancar Tidak ada orang aneh mengganggu Tidak akan tidak lancar Saat mereka tertawa Di sana terdengar suara kuda meringkik Mereka menoleh Terlihat oleh mereka kedua kuda Entah sejak kapan sudah terlepas Kuda meringkik dan berlari Mereka berdua sama-sama bangun dan mengejar Ketika mereka sampai di bawah pohon Kuda sudah pergi jauh dan tidak bisa terkejar lagi Mengapa ikatan kuda bisa terlepas Si Ocu merasa aneh? Menurutku itu perbuatan Manuisa Siapa yang berani tanya Si Ocu Tentu saja aku kata Wan Tiang Lo Begitu mendengar suara ini Wajah Si Ocu langsung berubah Melihat Wan Tiang Lo Dia segera mundur tiga langkah Wan Tiang Lo tertawa Ilmu meringankan tubuhmu tidak sebaik punyaku Kudamu sudah dilepas Sekarang kau mau lari kemana Si Ocu terpaku Wan Tiang Lo tertawa sambil marah kepada Su Yan Hong Kau juga bukan orang baik-baik Semalam aku sudah membantumu Tapi kau pergi tanpa pamit Untung aku mempunyai ilmu silat yang lumayan Maka aku tidak digulingkan oleh Huo Siu jahat itu Bo Ampue masih ada keperluan Maka berlaku terpaksa Seperti itu Su Yan Hong memberi hormat Kami akan pergi ke Butong San Harap Lo Chiang Poe bisa mengijankan kita pergi Begitu masalah sudah beres Kami akan pergi ke Si Antokok untuk melayani Chiang Poe Kata Si Ocu Bukan orang aneh sama saja Aku kira Chiang Poe tidak akan menaruhnya di hati Kami berjanji Sekarang kami akan pergi ke Butong San Aku tidak berjanji apa-apa pada kalian Sulit menemukan kalian Mana mungkin aku melepaskan kalian Wanti yang Lo sudah membuka dua tangan lebar-lebar Untuk menghadang jalan mereka Dengan serius Su Yan Hong berkata Lo Chiang Poe juga orang dunia persilatan Butong Pai sekarang sedang menghadapi musibah besar Mana mungkin kita melihat tapi tidak menyelamatkannya Apa hubunganku dengan Butong Pai? Kalian berdua cepat ikut aku pergi Si Lo Chiang Poe memaksakan kehendak Maaf Bo Am Poe akan tidak hormat Su Yan Hong menarik nafas dan memasang kuda-kuda Si Ocu juga memasang kuda-kuda Sambil berkata Hari ini tidak sama Dengan gabungan tenaga kami berdua Pasti bisa mengalahkan dia Wanti yang Lo tertawa Ingin bertarung Baik, baik sekali dia mulai menyerang Su Yan Hong dan Si Ocu sama-sama menyerang Mereka tahu kelihayaan Wanti yang Lo Maka tidak sungkan-sungkan Dari awal mereka sudah menggunakan seluruh kekuatan dan masing-masing ilmu silatnya Ilmu silat Si Ocu sudah maju pesat Su Yan Hong juga Semenjak dua jalan darah Jin dan Tok sudah tembus Tenaga dalamnya mengalir tidak putus-putusnya Tapi perubahan ilmu silat mereka semua masih dalam perhitungan Wanti yang Lo Jurus Wanti yang Lo tetap berubah-rubah Tenaga dalamnya masih berada di atas mereka Walaupun mereka berusaha tapi karena di antara mereka tidak ada dendam Maka tidak bisa sampai titik tertinggi Gabungan mereka hanya bisa bertahan sebentar Belakangan tetap dipukul jatuh oleh Wanti yang Lo Wanti yang Lo segera menotok mereka Si Ocu marah Akhirnya jalan darah bisu Si Ocu juga ditotok Melihat keadaan begitu Su Yan Hong hanya bisa menarik nafas Mereka dibawa ke Si Anto Kok Di sepanjang jalan bila Wanti yang Lo senang Jalan darah mereka akan dipuka untuk bertarung dengannya Perjanjian kebutong San sudah makin dekat Kata-kata baik juga sudah mereka katakan demi bisa melepaskan diri pergi ke Butong San Tapi Wanti yang Lo tetap tidak peduli Tidak hanya Si Ocu, Su Yan Hong juga merasa tidak bersemangat bertarung dengan Wanti yang Lo Wanti yang Lo pasti tidak enak tapi dia percaya Su Yan Hong dan Si Ocu akan bersemangat lagi Maka dia tidak cemas Tapi Su Yan Hong dan Si Ocu sangat gelisah Si Anto Kok adalah tempat yang bagus Su Yan Hong pun mengakuinya Tapi karena sedang tidak enak hati maka dia tidak bersemangat untuk menikmati pemandangan di Si Anto Kok Setiap hari dia terus tinggal di rumah bersama Si Ocu Tiga hari sudah berlalu Bila dihitung-hitung, waktu rapat perjanjian Butong San hanya tinggal tujuh hari lagi termasuk waktu perjalanan Su Yan Hong menarik nafas, bila sekarang tidak pergi, sudah tidak sempat lagi Apakah Butong San akan terkena musibah besar lagi gara-gara orang aneh itu? Aku akan keluar bertarung mati-matian dengan dia Si Ocu meloncat Su Yan Hong menghadang, jangan emosi Ilmu silat dia begitu tinggi Dengan segala upaya kita tetap akan kalah Apakah kita harus duduk diam? Su Yan Hong menarik nafas panjang Sekarang aku juga sama-sama sedih Tapi apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya Si Ocu duduk kembali Su Yan Hong mengeluh Dari kecil ayah mengajariku Jadi orang harus setia kawan dan cinta negara Almarhum guru menerimaku menjadi murid Mengajari ilmu silat Kunlun Berharap setelah menguasai ilmu silat bisa melakukan kebaikan Untuk dunia persilatan ini Tidak ada salahnya Sekarang Butong Pai akan tertimpa musibah Tapi aku tidak bisa membantu Kaisar akan dikuasai Tian Ho Sang Jin Tapi aku tidak punya keira Aku benar-benar telah mengabaikan harapan ayah dan guru itu bukan salahmu Ilmu silat Tian Ho Sang Jin berada di atasmu Tentang Butong San Bukan kau tidak mau pergi Tapi dihadang oleh orang aneh yang tidak tahu aturan aku Benar-benar aku tidak mengerti Orang ini tidak ada care lain Terpaksa harus begitu Kata Si Ocu Care bagaimana sebentar lagi bila dia datang Kita setuju bertarung dengan dia Sampai dia membuka totokan kita Aku akan berusaha keras menghadang dia Lalu kau kabur keluar dari siantoko Kalau begitu, dia pasti akan marah besar Paling-paling dia memukuliku untuk melampiaskan kemarahan Orang aneh ini tidak akan membunuhku Tapi entah kapan aku baru bisa menyelamatkanmu Tidak keluar juga tidak apa-apa Asal kau bisa membantuku membereskan dua hal Si Ocu tertawa Katakan mencari tahu siapa yang membunuh guruku Aku pasti akan berusaha Satu lagi lama kemudian Si Ocu baru berkata Bantu aku menengok Biyang Cu Beritahu padanya bahwa sementara ini Aku tidak bisa mencari dia Su Yan Hang mengangguk Si Ocu berpesan lagi Tapi jangan beritahu dia keadaanku Sekarang tenanglah Setelah masalah butong pai beres Aku akan datang menyelamatkanmu Si Ocu tertawa kecut Karena dia sedikit pun tidak percaya diri Su Yan Hang masih ingin mengatakan sesuatu Di luar sudah terdengar tawa aneh Di waktu yang bersamaan muncul seorang yang bergantung di jendela Dialah Wan Tiang Lo Aku perintahkan kepada kalian untuk tidur yang baik Supaya mempunyai semangat bertarung denganku Tapi kalian malah terus berbicara Dari jauh aku merasa aneh Maka aku mendekat untuk mendengarkan pembicaraan kalian Ternyata benar, kalian sedang membuat rencana busuk Untuk menghadapi ku Su Yan Hang dan Si Ocu terpaku Mereka sama sekali tidak mengira Wan Tiang Lo Akan datang tepat pada waktu ini Untuk mendengar pembicaraan mereka Wan Tiang Lo bersalto sambil tertawa Apakah kau tidak merasa malu Mendengar pembicaraan orang Si Ocu marah Membuat rencana busuk di belakang orang Untuk diam-diam menyerang Apakah itu tidak keji kalau kau tidak mengurung kami Kami tidak akan seperti ini Kata Si Nucu Maka kalian harus berterima kasih kepadaku Pikiran kalian menjadi lincah Si Ocu marah Su Yan Hang berkata Lo Chiam Poe Kami seperti itu karena Butong Pai Orang seperti kalian sangat pintar Pasti akan menemukan Care kedua Coba pikirkan dulu Kemudian dia bersalto tiga kali Langsung pergi dan menghilang di kegelapan Su Yan Hang ingin memanggil dia Tapi dicegat oleh Si Ocu Memohon kepadanya tidak akan ada gunanya Orang aneh ini sulit dimengerti Kalau begitu Kita benar-benar harus mencari Care kedua Si Ocu Mengelus-elus rambutnya yang acak-acakan Apakah di dunia ini tidak ada Satupun ilmu silat yang bisa menaklukan Ilmu Taeseng Ilmu Kera Wan Tiang Lo Aku pernah bertanya kepada guru Katanya Yang bisa bersaing dengan Taeseng Kang Hanya Tian Ken Kang Dari Butong Pai Dan Tian Leong Kiyosut Dari Kun Lun Apakah kau belum pernah berlatih Tian Leong Kiyosut? Tiong Chiampu Oh tidak Guru tahu begitu Mengapa tidak mengajarkan jurus ini Kepadamu agar bisa menghadapi Wan Tiang Lo Yang aneh ini Tian Leong Kiyosut sudah lama hilang Aku hanya belajar sampai Tian Leong Patsut Tapi kata guru Tian Leong Kiyosut adalah perubahan dari delapan jurus awal Tapi sayang, sampai sekarang aku belum tahu apa-apa Mengapa bisa seperti ini aku tidak mempunyai cukup waktu Hal-hal yang terjadi di kerajaan menyita banyak pikiranku Bukankah sekarang adalah satu kesempatan Kau ambil kesempatan ini untuk mempelajarinya Jika benar kau bisa mengerti Kita bisa mengalahkan orang aneh itu Bisa mengalahkan orang aneh itu Kita bisa mendapatkan kepuasan kata Xiao Chu semangat Baiklah Kita tidak ada pekerjaan di sini Mari ambil kesempatan untuk berpikir Su Yan Hang tertawa bersemangat Kau berpikir, orang aneh itu biar aku yang hadapi Asal bisa menggulingkan dia Selelah apapun aku akan kuat Aku lihat dia tidak mudah melepaskan aku Kau bisa pura-pura sakit Orang aneh ini Asalkan ada orang menemaninya bertarung Dia tidak akan berpikir panjang Berpura-pura sakit di depan Feventi yang lo Bukan hal yang mudah Tapi si Yei Ichu beberapa tahun mengikuti Lem Tau Berkelana di dunia persilatan Sedikit banyak mengerti keterampilan Menghias wajah dia Mampu menghias Su Yan Hang Sehingga terlihat benar-benar seperti orang sakit Tapi bukan sakit berat Hanya sakit bagian pencernaan Kemudian si Yei Ichu terus menyalahkan Wan Tiang Lo Yang hanya memberi makan buah-buahan Akhirnya bisa menipu Wan Tiang Lo Agar Wan Tiang Lo tidak mengganggu Su Yan Hong Si Yei Ichu berusaha melayani Wan Tiang Lo dengan baik Dengan pengalaman dan ilmu silatnya Si Yei Ichu berusaha sekuat tenaga melayaninya Sebenarnya itu bukan hal yang sulit Si Yei Ichu mengikuti kemauannya Sambil menanyakan perubahan jurus-jurusnya Tujuannya adalah mengulur waktu Itu sangat cocok dengan keinginan Wan Tiang Lo Hal ini membuat Si Yei Ichu memperoleh lebih banyak kepandayan lagi Tiga hari berturut-turut seperti itu Si Yei Ichu benar-benar tersiksa Di sisi lain, Su Yan Hong sama sekali tidak mendapatkan hasil Tapi dia tidak kecewa Si Yei Ichu juga tidak mengomel Dia malah memberi semangat Dari perkataan Su Yan Hong Sepertinya tidak ada harapan Kecuali muncul mujizat Kalau tidak, keinginan untuk sampai ke Butong San sudah tidak mungkin tercapai Mujizat benar-benar muncul Pada hari keempat pagi, ketika Su Yan Hong bangun Dia mendengar suara Si Yei Ichu dan Wan Tiang Lo sedang bertarung Kemudian dia melihat banyak bekas telapak kaki di lantai Terlihat sangat kacau balau, horizontal dan vertikal saling bertumpangan Tapi semua mengikuti susunan Pet Kua Hatinya bergerak Dia melangkah mengikuti telapak kaki dengan berurutan dan bergerak dengan alami Tian Leong Patsut bisa diperagakan di sana Setelah selesai Tian Leong Patsut berubah menjadi jurus yang lain Tapi jurus ini adalah perubahan dari Tian Leong Patsut Dicampur dengan intinya Tian Leong Patsut kemudian menyatu lagi Terlihat kekuatan jurus ini di atas Tian Leong Patsut Bekas telapak kaki bisa membuat Su Yan Hong mengerti perubahan Tian Leong Kiusut Itu diluar dugaan Su Yan Hong Saat itu dia benar-benar terkejut juga senang Dia bolak-balik berlatih Tian Leong Kiusut Dia hampir tertawa lepas Xiao Chu tidak melihat bekas telapak kaki di lantai Setelah bertarung dengan Wan Tian Leong Dia kelelahan dan tergopoh-gopoh Hampir terguling di bawah Su Yan Hong memapahnya Melihat tawa Su Yan Hong Xiao Chu merasa heran Coba kau lihat bekas telapak kaki di lantai ini Kau yang membuatnya Su Yan Hong menggelengkan kepala Xiao Chu tertawa kecut Aku tidak melihat ada keistimewaan pada bekas telapak kaki itu Apakah kau mau memberitahu kepadaku bahwa Tian Leong Kiusut Sudah kau kuasai aku hanya memberitahu kabar ini Kepadamu Xiao Chu meloncat Betulkah kau sudah menguasainya bukan hasil yang aku pikirkan Melainkan tadi pagi begitu bangun Aku melihat telapak-telapak kaki ini dan aku mengikutinya Dan jadilah Tian Leong Kiusut Siapa yang membuatnya tadinya Aku mengira adalah kau Tapi kalau dipikir-pikir tidak mungkin Di tempat ini selain Wan Tiang Lo Masih ada siapa lagi Tidak mungkin dia yang melakukan Xiao Chu menggelengkan kepala Apakah dia tidak takut setelah kau menguasai Tian Leong Kiusut Kau akan mengalahkannya Apalagi sifat dia yang aneh Dia akan langsung memberitahu kepadamu Kalau tahu kau pura-pura sakit Dia akan memukulmu Tidak mungkin Dambia masuk dan meninggalkan bekas telapak ini Betul, tapi siapa? Dan apa maksudnya? Tanya Su Yan Hong Hanya pesilap tangguh baru bisa melihat tujuanku berlatif Tian Leong Kiusut Dan hanya teman baru bisa membantuku mengikuti perubahan Tian Leong Kiusut Siapapun yang melakukannya Kau sudah berlatif Tian Leong Kiusut Masih menunggu apa lagi? Kita keluar mencari orang aneh itu dan menghajarnya Su Yan Hong mengangguk Kata Xiao Chu Jangan sekarang Lebih baik kau beristirahat dulu Aku juga mengambil kesempatan ini untuk mengatur nafas dan beristirahat Bila dibutuhkan aku bisa membantumu Baik kata Su Yan Hong Mulai duduk bersilah Kalau sekarang tidak bisa mengeluarkan kekuatan Tian Leong Kiusut Dan tidak bisa mengalahkan dia Kita harus mengakui nasib buruk kita Xiao Chu tertawa Saat kau menggunakan Tian Leong Patsut Dengan sekuat tenaga dia baru bisa memecahkan Kalau Tian Leong Kiusut Apakah dia bisa tahan walaupun begitu? Hatinya tetap curiga Su Yan Hong melihat pikiran Xiao Chu Walaupun tidak mengucapkan kata-kata terima kasih Tapi dia bertekad untuk berjuang mati-matian Wan Tiang Lo tidak tahu tentang Tian Leong Kiusut Dan bekas telapak kaki Tapi begitu melihat kegembiraan ini Dia sudah tahu Apakah perutmu sudah sembuh? Seharusnya dari awalkah sudah sembuh? Dengan ilmu silatmu Mana mungkin tidak bisa menyembuhkan sakit perutmu Su Yan Hong ingin mengatakan sesuatu Tapi Wan Tiang Lo berkata lagi Hitung-hitung kau tahu diri Segera datang melayani aku Beberapa hari ini hanya satu Xiao Chu Aku tidak puas Xiao Chu tertawa dingin Kau benar-benar tidak mempunyai hati nurani Aku melayanimu Kau masih berkata tidak tertarik Tidak puas Kemarin kau berkata apa hari ini adalah hari ini Untuk apa membicarakan kemarin lagi Kata Wan Tiang Lo Dia segera melambaikan tangan Lebih baik kalian berdua datang bersamaan Xiao Chu melihat Su Yan Hong Aku kuras dulu sebagian tenaga dalamnya Wan Tiang Lo tertawa Bocah Kau bisa menghabiskan berapa banyak tenaga dalamku Xiao Chu tidak menjawab Dia menyerang dengan sekuat tenaga Wan Tiang Lo adalah orang yang gila berlatih ilmu silat Asal ada orang ingin bertarung keras dengannya Dia semakin senang Setelah beberapa hari berlatih Xiao Chu sudah ada kemajuan besar Sebenarnya tidak mudah bagi Wan Tiang Lo untuk merobohkan dia Benar-benar harus menghabiskan banyak tenaga Su Yan Hong tidak bisa membiarkan Xiao Chu dipukul roboh Dia ikut menyerang Sekali menyerang Tian Leong Patsut sudah dikeluarkan Tenaganya kuat dan ganas Hal ini membuat Wan Tiang Lo semakin senang Dengan serius dia melawan Setelah Tian Leong Patsut selesai Su Yan Hong sudah mundur satu tombak Tapi Tian Leong Kiyosut segera dikeluarkan Langkah-langkah Su Yan Hong sangat lincah dan berilusi Dengan jari menjadi pedang Mengeluarkan suara-suara tajam Metuan Tiang Lo menjadi terang Dia bertanya Ilmu silat apa ini ketika mengucapkan kata-kata ini Dia sudah dipaksa mundur tujuh langkah Su Yan Hong Su Yan Hong belum menjawab Dia bertanya lagi Kau belajar dari mana? Li hai Li hai Hebat, hebat Kata-katanya belum selesai Dia sudah terkena tiga pukulan Kalau orang lain pasti sudah roboh Tapi Wan Tiang Lo sangat lincah Reaksinya cepat Tiga kali pukulan seperti menggaruk-garuk tubuhnya Tian Leong Kiyosut baru selesai dilatih Tenaga dalamnya belum bisa dikeluarkan sepenuhnya Maka bisa memukul Wan Tiang Lo juga tidak banyak gunanya Tapi bisa mengenai Wan Tiang Lo sudah membuat dia senang Xiao Chu dengan senang menepuk Berteriak, gulingkan dia Robohkan dia mana bisa semudah itu Wan Tiang Lo masih bisa tertawa Kata-katanya belum selesai Dia terkena pukulan lagi Tubuh meloncat ke atas Saat tubuhnya turun dan menyerang Su Yan Hong lagi Xiao Chu melihatnya Dia tidak sabar lagi Dia ikut menyerang Wan Tiang Lo dari samping Serangan dia tidak meleset Tapi saat kepalan tangan Xiao Chu ingin memukul tubuh Wan Tiang Lo Pergelangan tangannya sudah dicengkram dan ditarik oleh Wan Tiang Lo Tubuhnya akan menabrak Su Yan Hong Terlihat tindakannya sudah dalam perhitungan Wan Tiang Lo Baru bisa dimanfaatkan dengan tepat Su Yan Hong cepat menarik kembali jurus-jurusnya Wan Tiang Lo mengambil kesempatan ini masuk Menendang Su Yan Hong sampai terguling Xiao Chu juga terguling di samping Su Yan Hong Dia tahu dia sudah membuat kesalahan dan ingin segera meloncat bangun Tapi jalan darah di tubuhnya sudah ditotok Su Yan Hong terkena tendangan Jalan darah juga tertendang Dia melihat Xiao Chu dengan lemas berkata Kita terlalu tergesa-gesa aku yang salah kata Xiao Chu Su Yan Hong menggelengkan kepala Tenaga dalam ku belum bisa bersatu dengan jurus yang aku gunakan Percuma saja terus bertarung jurus apa yang kau gunakan Tadi tanya Wan Tiang Lo Tidak ada hubungannya denganmu Wan Tiang Lo Tertawa licik Kalian tidak mau memberi tahu tidak apa-apa Nanti setelah beberapa kali bertarung Aku akan bisa tahu rahasia apa yang terkandung di dalamnya Kalau kami tidak mau bertarung denganmu Apa kau bisa cari tahu tidak mau bertarung denganku juga Tidak apa-apa Xiao Chu menutup mulut ya Wan Tiang Lo melihat Su Yan Hong Kau sangat licik Mengurung diri beberapa hari Tujuannya adalah berlatih jurus baru Sebenarnya kau bisa jujur memberitahuku Aku tidak akan menghadangmu Mungkin aku akan membantumu Xiao Chu berteriak lagi Kami tidak butuh bantuan orang sepertimu Aku seperti apakah sendiri juga tidak tahu dirimu Seperti apa Su Yan Hong tertawa dingin Katakan Katakan egois Su Yan Hong tertawa dingin Katamu akan membantu kami Tapi kau tetap memikirkan diri sendiri Aku bisa membantumu berlatih ilmu silat agar lebih baik Apa tujuannya tanya Su Yan Hong Ingin kalian berkelahi denganku Ternyata kau hanya teori saja yang aku tahu sekarang Kami harus pergi ke Butong San Melayanimu berkelahi sekarang tidak ada artinya Tapi aku tidak mempunyai perasaan seperti itu Itu namanya egois Su Yan Hong ingin berkata lagi Tapi melihat wajah Wan Tiang Lo berseri-seri Dia tahu apa yang akan dikatakan percuma saja Maka dia memutar kepala Wan Tiang Lo seperti tidak merasa bersalah Dia bertanya lagi Kau belum memberitahu ilmu silat apa itu Aku beritahu kepadamu Si Ocu tertawa Aku siap mendengar Wan Tiang Lo tertawa Kalau kali ini terjadi sesuatu pada Butong San Kecuali kau membunuhku Kalau tidak Aku akan membunuh kera-kera Di sini Si Ocu melayangkan dua kepalanya Su Yan Hong menekan dia Jangan terlalu bersemangat Mungkin adalah kehendak Tian Bila Butong Pei harus terkena musibah Kalau benar Kita kesanapun tetap akan sama Kehendak Tian Si Ocu tertawa kecut Su Yan Hong tertawa kecut Yang pasti kita harus menyumbangkan sedikit tenaga Si Ocu Dengan marah melihat Wan Tiang Lo Hanya kau yang tidak punya hati nurani Aku tidak mengerti apa yang kau katakan Bagi orang yang berlatih silat Yang paling penting adalah terus berlatih Aku tidak mau bicara lagi dengan orang ini Kata Si Ocu Tidak perlu bicara dengannya lagi Tapi sayang ketika Butong Pei mengalami bencana besar Kita tidak bisa menyumbangkan sedikit tenaga Ada suara datang pada waktu itu Di Butong Pei terjadi masalah apa Tidak hanya Su Yan Hong, Si Ocu, Wan Tiang Lo juga merasa terkejut Mereka menoleh bersamaan Mereka bertiga berteriak Wan Fei Yang Wan Fei Yang keluar dari semak-semak Dia terlihat sedar bugar Tapi di antara alisnya tetap terlihat kecemasan dan rasa prihatin Si Ocu dan Su Yan Hong menyambut Wan To Ako Suara Si Ocu terharu Wan Fei Yang memegang bundak Si Ocu Su Yan Hong bertanya Lo Teh, mengapa kau berada di sini? Bukankah kau sudah lama meninggalkan Si Anto Kok tanya Si Ocu Aku sama sekali belum pernah meninggalkan Si Anto Kok kata Wan Fei Yang tertawa Orang aneh itu mengira kau sudah kabur dari sini Maka dia mencarimu di luar kalian Anak muda tidak ada yang baik Semua adalah siluman rubah Wan Fei Yang tidak melayaninya Dia bertanya kepada Si Ocu Di Butong Pai terjadi keributan apa Su Yan Hong menarik nefas Pada rapat pedang di Pek Ko Aco Ko Tsutai mati karena pedang beracun Lutan yang dicurigai Satu-satunya putra keluarga Lam Kiong Lam Kiong po mati terbunuh Dan orang yang dicurigai adalah Lutan juga Lutan bukan orang seperti itu Sekarang di mana dia berada tidak ada jejaknya Maka semua orang berjanji akan pergi ke Butong San Untuk bertanya dan meminta Butong Pai menyerahkan Lutan Mereka juga mencurigai itu adalah rencana busuk Butong Pai Wan Fei Yang tertawa kecut Si Ocu berkata Kita harus segera pergi ke Butong San Kalau terlambat tidak sempat lagi Wan Fei Yang mengangguk Tapi Wan Tiang Lo sudah menggelengkan kepala dan tertawa Tidak semudah itu kalian ingin pergi Wan Fei Yang tidak mempedulikan dia Dia melihat Si Ocu dan Su Yan Hong Kalian berdua demi Butong Pai Lote jangan berkata begitu Yang memberi petunjuk kepadaku agar aku bisa berlatih Tian Leong Kiyosut adalah Telapak kaki itu adalah peninggalan Wanto Aku teriak Si Ocu Aku berpikir sudah lama tapi tidak mendapatkan hasil Kata orang Lote adalah orang nomor satu di dunia ini Benar-benar tidak salah Aku hanya menonton di samping sehingga dapat melihat dengan lebih jelas Apakah Wanto aku sudah sehat Si Ocu bertanya penuh perhatian Masih sedikit lagi Wan Fei Yang menghembuskan nafas Berarti belum bisa memukul mati orang aneh ini Si Ocu merasa kecewa tapi alisnya segera melayang Kita bertiga apalagi Tian Leong Kiyosut sudah dikuasai H.O.U. ya dia segera berteriak senang Wan Fei Yang melihat dia kemudian melihat Wan Tiang Lo Tadinya rencanaku setelah beres semua hal Baru benar-benar berunding dengan dia Tapi aku tidak sabar menunggunya Sekarang ada kalian bertiga giliran melayaniku Aku tidak akan merasa kesepian lagi Ciam Pue terus-menerus memaksakan keinginan sendiri Terpaksa kami harus melakukan tindakan yang tidak sopan Apa yang disebut tidak sopan itu yang aku minta Mari, met Wan Fei Yang berputar Bagaimana kalau kita ganti kera bertarung terserah Mana mungkin aku takut padamu tubuh Wan Fei Yang bergerak Dia bergeser ke pinggir sejauh tiga tombak Lalu mengambil tiang bambu yang tingginya sekitar dua tombak Kemudian dia menancapkan bambu ke tanah Kita bertarung di atas bambu tanya Wan Tiang Lo Siapa yang meninggalkan bambu ini, dia kalah Yang kalah harus menurut pada yang menang kata Wan Fei Yang Kau pasti akan kalah kalau aku kalah Kita bertiga tinggal di sini Setiap pagi, siang, malam bertarung denganmu Satu kali kalau aku yang kalah Aku akan mengizinkan kalian pergi Kita berjanji, aku selalu menepati janji Kata-kataku sudah diucapkan Empat kudap pun sulit mengejarnya Kata Wan Tiang Lo Kemudian dia melihat Wan Fei Yang Kulihatkah sudah sembuh dari sakit Maka kau begitu sombong Silakan, tangan Wan Fei Yang melayang Wan Tiang Lo tertawa Dia meloncat lalu bersalto ke atas tiang bambu Dia melakukan gerakan dan gaya yang berbahaya Wan Fei Yang melihat Xiao Chu dan Su Yan Hong Meninggalkan tiang bambu berarti kalah Su Yan Hong dan Xiao Chu segera mengingat kata-kata ini Wan Fei Yang meloncat naik ke atas tiang bambu dan berteriak Harap Chiang Pue memberi petunjuk Wan Tiang Lo berkata Aku biarkan kau mengeluarkan tiga jurus dulu betulkah? Kau yang berjanji Wan Fei Yang tertawa Wan Tiang Lo menjadi tegang Dia mengerti keadaan ini sangat merugikan Wan Fei Yang sudah tahu sifat Wan Tiang Lo Su Yan Hong dan Xiao Chu saling pandang Mereka segera mendapatkan ide Kata Xiao Chu Orang aneh itu memberi tiga jurus kepada Wan To Ako Kalau dia balas menyerang sebelum tiga jurus Itu juga termasuk kalah Lebih baik kita ambil kesempatan ini untuk kabur Su Yan Hong pura-pura ragu Memang baik, tapi, jangan tapi-tapi yang lagi Masalah Bu Tong Pai lebih penting Xiao Chu segera membalikan tubuh pergi Wan Tiang Lo di atas tiang bambu mendengar dengan jelas Apa yang kalian lakukan Cepat berhenti sulit mendapatkan kesempatan bagus Kalau tidak dipergunakan adalah orang bodoh Su Yan Hong tertawa Wan Fei Yang sudah berjanji Su Yan Hong tertawa Kita tidak pernah berkata tidak akan kembali Kalau dia kalah Kalau masalah Bu Tong Pai sudah selesai Kita pasti kembali untuk melayani mu Dia juga membalikan tubuh berjalan Wan Tiang Lo cemas Dia membentak Wan Fei Yang Cepat mulai aku sedang berpikir jurus Apa yang harus ku keluarkan Kata Wan Fei Yang santai Untuk apa berpikir Cepat keluarkan jurus mu Wan Tiang Lo terus berteriak Baik Jurus pertama adalah Pek Coa Tok Sim Ular putih menjulurkan lidah Baik Baik sekali Cepat Cepat Wan Tiang Lo sangat cemas Tidak Tidak Lebih baik jurus Tok Pi Ho Asan Tapi Wan Fei Yang menggelengkan kepala lagi Sebelah tangan menghantam Ho Asan Wan Tiang Lo dan Wan Fei Yang masih dalam pembicaraannya Su Yan Hong dan Xiao Chu sudah berada di pinggir hutan Wan Tiang Lo cemas Dia kelepasan berkata Kau pikirkan dulu jurus apa yang akan dikeluarkan jurus apa Aku akan menangkap dua bocah yang kabur itu Baru kembali lagi bertarung denganmu Selesai berkata Dia sudah turun Wan Fei Yang segera berteriak Pek Coa Tok Sim Telapaknya sudah keluar Tapi Wan Tiang Lo sudah meloncat turun Tiga kali bersalto Dia sudah berada di depan Su Yan Hong dan Xiao Chu Dia mementak Kalian mau kemana? Su Yan Hong tertawa Kemana saja sama Mau kemana harus bertanya dulu kepada Ku Wan Tiang Lo tertawa Kau sudah turun dari Tiang Bambu Berarti kau sudah kalah Kemanapun kita mau pergi Tidak ada hubungannya denganmu Siapa bilang aku kalah? Aku dan Wan Fei Yang belum mulai bertarung Dari mana bisa ada yang kalah atau menang Apakah kau tidak mendengar teriakan Wan Toa Ko Pek Coa Tok Sim potong Xiao Chu? Dia berteriak Itu urusan dia Apakah kau tidak melihat jurus Pek Coa Tok Sim sudah dikeluarkan? Jurus Pek Coa Tok Sim memang bagus Sampai kau tidak berani menerimanya dan kabur tergesa-gesa dari Tiang Bambu Xiao Chu tertawa Wan Toa Ko benar-benar adalah posilat nomor satu di dunia ini Benar-benar bukan hanya nama kosong saja apa yang kau katakan Wan Tiang Lo berteriak Wan Tei Yang yang di atas Tiang Bambu segera berkata Terima kasih sudah mengalah Wan Tiang Lo baru sadar apa yang terjadi Dia berteriak Kalian bersekongkol merencanakan siasat busuk untuk mencelakakanku Jangan berkata begitu Jangan berkata begitu kata Xiao Chu dengan senang Kata-katamu sudah diucapkan Empat kuda pun sulit mengejar kembali Kau adalah orang terkenal di dunia persilatan Tiang Pue di dunia persilatan Yang pasti tidak akan berkata kau telah salah berbicara aku Wan Tiang Lo marah Hanya satu jurus Wan Toa Ko sudah mengalahkan Wan Tiang Lo Berita ini akan tersebar luas di dalam dunia persilatan Kata Xiao Chu senang Sembarangan bicara kau Bukankah tadi sudah berjanji siapa yang turun dari Tiang Bambu? Diakalah Xiao Chu bertanya lagi Bukankah satu jurus belum kau keluarkan Sudah meninggalkan Tiang Bambu dan turun ke bawah Karena kalian berdua Wan Tiang Lo menimjuk Xiao Chu dan Su Yan Hong Tapi dari awal tidak ada perjanjian bahwa kita tidak boleh berbicara Hahaha Wan Toa Ko cepat turun Kita berangkat ke Butong San Sekarang juga Wan Fe yang meloncat turun Wan Tiang Lo segera berlari ke sisinya Marga Wan Kulihat kau bukan orang kerdil yang licik Yang puai juga bukan orang kerdil yang sudah mengeluarkan kata-kata Tapi tidak bisa dipercaya Wan Tiang Lo terpaku Lama kemudian baru tertawa Baik Baik Hitung-hitung kalian bertiga pintar bisa menipuku hanya satu kali Lain kali aku tidak akan mudah tertipu lagi kami terpaksa Wan Fe yang memberi hormat Dengan dingin Wan Tiang Lo berkata kepada Wan Fe yang Aku akan mencarimu lagi setelah selesai masalah Butong kata Wan Fe yang Dengan tenaga kita bertiga Belum tentu akan kalah di tanganmu Bila kau datang Kami akan memukulmu untuk melampiaskan kemarahan Karena kau telah menyiksa kami Wan Tiang Lo menghentakan kaki sambil marah Bocah tengik Kau sekarang mulai bisa bicara Kalau berani keluar untuk bertarung aku tidak ada waktu Sampai bertemu nanti Xiao Chu melayangkan tangan Dia orang pertama yang mulai pergi Wan Fe yang dan Su Yan Hang ikut pergi Wan Tiang Lo melihat mereka tapi tidak menghadang Dia berdiri terpaku Sampai mereka bertiga menghilang di dalam hutan Dia baru berjalan berputar-putar di tanah kosong Tidak lama kemudian dia seperti setan terus berteriak sambil bersalto Kera-kera di sana ikut berteriak Sian Tokok yang tadinya sepi sekarang menjadi kacau Keluar dari Sian Tokok Xiao Chu memberi ide lebih baik naik kuda ke Butong San Wan Fe yang yang pasti mendukung Dia menarik nefas Orang dunia persilatan yang lurus sudah tidak banyak Tapi masih saling membunuh Kalau terus begitu, apa ada harapan Su Yan Hang juga menarik nefas Kalau tidak ada bukti menyatakan Butong Pai tidak bersalah Kelihatannya pertempuran sulit dihindari Wan Fe yang mengangguk Maka aku kira lebih baik mengundang Bu Ye Tai Su Dari Xiao Lim Pai untuk memimpin keadilan Baik, kata Su Yan Hang Butong San tidak bisa tidak ada lote Serahkan hal ini kepadaku Tidak menunggu Wan Fe yang menjawab Dia sudah berlari pergi Memang waktu sudah sangat sempit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati